Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala israfil Anbiya iwar mausalin Waala alihi wassohbihi ajmain Amma ba'du Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas berbagai nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita Semoga nikmat kesempatan hidup dan nikmat kesehatan Demikian juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita Menjadikan kita semakin bersyukur dan semakin dekat dengan Allah SWT Tak lupa salawat serta salam Semoga tetap tercerah limpah kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW Kepada keluarga beliau Sahabat beliau Dan siapapun orang-orang yang selalu mencontoh perilaku beliau Dan insya Allah juga sampai kepada kita selaku umatnya Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak Pada sore hari ini Budaisti akan menyampaikan kultum Dengan tema Puasa melatih kesabaran Anak-anak Tentunya hidup kita di dunia ini Tidaklah lama Tentu kita harus berjuang Menjadi hamba Allah yang terbaik Seperti yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Bainah Dikatakan Khoyro Bariyah Yaitu artinya Sebaik-baiknya hamba Allah Mengapa orang yang beriman itu Dikatakan sebagai hamba Allah yang baik? Karena sesungguhnya Orang yang beriman itu Memiliki dua sifat yang baik Yaitu yang pertama Selalu bersyukur ketika mendapatkan Kenikmatan dari Allah Berupa apapun Dan sekecil apapun Dan sifat yang kedua Orang beriman itu adalah Mereka yang selalu bersabar Dalam menghadapi berbagai ujian dari Allah Maka dari itu Sifat syukur Dan sabar Tidak akan datang dengan seketika Dan semua itu Membutuhkan proses Serta latihan Di dalam kehidupan kita sehari-hari Maka dari itu Di bulan suci Ramadan ini Kita semua Dapat sama-sama Melatih sabar Dalam menjaga hawa nafsu Amarah Dan meninggalkan berbagai macam Hal Yang dijadikan larangan Dan kita Harus Bisa Bersabar Apabila Dihadapkan dengan suatu musibah Karena insya Allah Kita Mampu melewatinya Dengan baik Dan dengan Penuh dengan kesabaran Nah Insya Allah Dengan dua sifat bersyukur Dan sabar Akan menjadikan kita Sebagai hamba Allah Yang bertakwa Beriman Atau yang terbaik Di mata Allah Semoga juga Kita semua Dapat Menjadi manusia Yang pandai Bersyukur Bersabar Dalam Segala cobaan Yang dihadapi Di dunia ini Demikian Anak-anak Kultum Pada sore hari ini Yang buddhistis Sampaikan Semoga Dapat dipahami Dan menambah ilmu Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh